Ya Saudara, Gubernur Jambel Haris efektif memulai cuti kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkat dasar rentak dimulai pada 25 September 2024 hingga November 2024. Gubernur Jambel Haris telah mengajukan cuti selama 61 hari pada pasal kampanye pemilihan gubernur atau pilgup Jambi tahun 2024. Cuti mulai dilaksanakan pada 25 September 2024 hingga 24 November 2024. Al Haris mengatakan setelah ditetapkan sebagai calon gubernur Jambi periode 2024 hingga 2029 oleh KPU. Terhitung mulai tanggal 25 September menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat pemilihan Jambi saya cintai. Sehubungan dengan tahapan pilkada Jambi yang sudah mulai memasuki masa-masa kampanye. Kami salah seorang daripada kontestan tersebut di mana tanggal 25 September kami akan memasuki masa cuti kampanye selama 61 hari. Dan kami insya Allah akan aktif kembali sebagai gubernur definitif pada tanggal 24-25 November 2024. Kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Mana kala masih ada undangan-undangan masyarakat yang belum kami hadiri. Kalaupun nanti kami hadir mungkin bukan sebagai gubernur Jambi tapi sebagai pribadi kami. Mana kala kami dibutuhkan oleh masyarakat untuk hadir di satu acara itu. Apabila kami dalam kampanye ini mungkin kami tidak melayani masyarakat sebagai gubernur Jambi. Tapi tetap kami mana kala dibutuhkan kami siap juga apa-apa yang perlu ditanyakan dengan kami. Kami masih siap untuk menerima masyarakat musuh Jambi yang kami cintai. Pesan saya, jaga terus Jambi ini. Jaga daerah agar aman, nyaman, dan kondusif bahwa pilkada bukanlah untuk membentuk perpecahan atau saling menjatuhkan. Tapi pilkada adalah proses politik untuk mencari figur pemimpin terbaik yang kelak bisa menjadi harapan masyarakat di masa-masa mendatang. Harapan kami ciptakan suasana yang kondusif bagi semua daerah di Jambi ini. Karena Jambi ini adalah negeri kita yang perlu kita pertahankan kebersamaannya. Agar Jambi akan terus berlangsung pembangunan-pembangunan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya tetap solid, tetap terus semangat untuk Jambi yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjalani cuti di luar tanggungan negara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman akan memimpin pemerintahan sebagai pejabat sementara PJS Gubernur. Kusai ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sudirman akan menjalankan tugas sebagai PJS Gubernur Jambi dari 25 September hingga 23 November 2024 selama Al-Haris dan Abdullah Sani Cuti. Rian Cancan, Cik TV, melaporkan.